Seolah menjadi sebuah doa yang terkabul, tahun 2018 memang menjadi tahun peruntungan bagi aktris cantik Nova Eliza. Bagaimana tidak di tahun ini Nova mengaku telah menjalani banyak proyek film yang diantaranya film bergenre horror yang menjadi pengalaman pertama kalinya. Bahkan demi menjaga eksistensinya di dunia perfilman tanah air, aktris kelahiran banda Aceh ini telah menargetkan harus bermain minimal 3 film dalam setahun. Ya memang aku targetkan, tahun lalu tuh aku udah bikin goal untuk diri aku sendiri, kayak yang tadi aku bilang aku memang seneng menantang diriku sendiri. Jadi aku tidak berkompetisi dengan orang lain, tapi aku berkompetisi dengan diriku sendiri. Aku udah bilang sama diriku bahwa tahun 2018 targetku minimal ada 3 film, minimal ada 3 film. Kalau bisa dapet lebih berarti udah di luar dari memang goalku gitu, jadi udah bersyukur gitu. Tapi minimal 3 film dan Alhamdulillah itu terkejar. Ya memang aku tahun ini memang mau ini aja, kangen aja. Ya, kangen dengan dunia syuting, kangen dengan proses syuting itu seperti reading misalnya, kangen dengan bercanda dengan kru, dengan pemain lain gitu. Misalnya dengan pemain ini kita suka janjian juga di luar dari jam syuting misalnya gitu. Jadi seneng aja yang begitu gitu. Itu kan memang darahku ya dari umur 13 tahun gitu, jadi gak mungkin dihilangkan.